selamat menikmati oke sobat ini kita punya sebuah barisan atau sebuah deret yaitu 1 plus X-1 gitu kan ya kuadrat terus ditambah apa nih X-1 pangkat 3 ya kan terus ditambah dengan apa nih X-1 pangkat 3 pangkat 4 dan seterusnya ternyata hasilnya dua main X oke cuman ini hati-hati hati-hati-hatiannya apa disini kalau ini ke sini rasionya satu main X kuadrat tapi kalau ini ke sini rasanya ada satu main X ya jadi ini kita sedikit rubah jadi gini X-1 kuadrat ditambah X-3 kuadrat ditambah X-4 kuadrat ditambah dan seterusnya satunya saya bedah ke kanan giri ya jadi tinggal satu main X ternyata ini nanti kalau di jumlah semua satu main X ini aknya adalah X-1 dan rasionya adalah juga X-1 nah seperti itu ya Sip-1 jumlah seluruhnya satu main X nah ini kita bisa gunakan daerah tak hingga ya kan ya S tak hingga itu adalah rumbusnya A dibagi satu main R A S tak hingga nya itu satu main X jumlahnya ini ah hanya itu mana hanya adalah X-1 kuadrat nah dibagi satu main R rasanya lah X-1 nah seperti itu gitu ya sip 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 kalau kita kalikan berarti bisa nih nih kalau kita satu main X gitu kan ya yang yang ini jadi kalau dikuadratin X kuadrat main 2x plus satu ini sama aja dengan apa nih Hai satu main X ini satu plus satu jadi dua banget sama aja X plus 2 eh salah main X plus 2 gitu ya sip kita kalikan silang aja deh main X kali 1 main X main X X kuadrat 2 kali 12 kali main X main 2x Hai Oke ini jadi kalau dikalikan silang hasilnya gini nih nih kita sederhana aja nih X kuadratnya habis ya ya kan ya dikalikan silang jadi yang ini ya ini sebelah kanannya tinggal ini main X main X sama dengan ini geser kesana jadi main 1 atau nilai X nya sama dengan satu selesai nilai X nya satu ternyata saudara-saudara ada enggak ada ini deh ya kan ya oke paham ya so easy sip semangat sampai jumpa di kamus impian kalian sobat hebat hai 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 oke halo 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 oke masih di materi favorit kalian yaitu matematika Oke kita akan bahas soalnya kita akan taklukan soal-soalnya biar sukses Insyaallah ya semangat ya masih siap masih oke bro sis lanjut Oke sobat ya gini sobat-sobat ini ada persamaan trikodo betulnya gini ini kalau kita kalikan silang nih ya kita kalikan silang jadinya sin X kali kos setengah X kalau ini kalikan kesana jadinya satu main kos kuadrat X satu main kos kuadrat yaitu hasilnya sama aja sin kuadrat X yang ini ya sin X kali kos setengah X dia jika kita coret nih nah sinnya sini kita coret habis ini tinggal sin saja gitu kan sip berarti persamaannya berubah menjadi gimana bersama nya berubah jadi kos setengah X sama dengan sin X nah sin itu bisa jadi dua sin setengah X nah gitu oke oke ya nah sin berapa yang menghasilkan setengah sin yang menghasilkan setengah itu sebabnya sin 30 atau sin 150 jadi aja gini setengah X itu sama dengan 30 30 itu pi per 6 ditambah bahka kali 2pi nah gitu intervalnya atau nanti berlaku setengah X itu sama dengan 180 kurangi 30 ya 180 kurangi 30 atau sepertiga P atau sepertiga P atau P per tiga ya kalau ini kali dua semuanya berarti X kali dua berarti dua per tiga P2 per 6p atau sepertiga P atau P per tiga ditambah 4k P nah gini atau kalau kali dua nih X sama dengan ini kurangi ini jadi berapa nih lima per enam kan ya lima per ini kurangi ini lima per enam kalau kali dua jadi lima per tiga ya lima per tiga P ditambah 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 ini kali dua juga nih jadi empat kapi nah seperti itu ya udah ini pi per tiga empat kapi coba enggak pi per tiga empat kapi dan lima per tiga eh pi kali empat kapi Oh ini dia ada Hai aha gitu ya Hai Oke dapet jawabannya ya sip berarti itulah jawabannya oke terus banget see you Oke sobat kawan guys bro si semuanya gitu ya kita masih di matematika materi favorit kalian oke jangan pesimis pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukan oke oke kalian bisa menaklukkan matematika Insyaallah bisa menaklukin soal yang lain Insya Allah gitu ya oke maju terus siap-siap oke kita bahas soal berikutnya soal berikut ini oke sobat ini gimana nih ya oke oke sobat ini kita punya limit seperti ini caranya gimana sih sehingga sobat lewat masih ingat ya ini caranya banyak cara salah satunya kita turunin aja nih kita turunin turunannya 5x apa 5 ya kan terus ternyata kenapa second kuadrat nah mati second kuadrat 5x nah ada 5xnya kalikan 5 gitu ya dibagi turunannya dari eh X pangkat 3 jadi 3x kuadrat nah gitu coba kita masukin masukin X nya kan 0 tuh second 0 second super cost berarti 1 ya 5x15 5x15 0 masih 0x0 ternyata ini kalau dimasukin masih 0x0 kalau masih 0x0 caranya apa dituruni lagi ya eh iya kayaknya ya ini turunin 1 dan kedua turunannya 5 0 nih 5nya saya tulis dulu nih 5 yang ini saya tulis dulu ya turunnya second kuadrat turunnya kuadratnya dulu yaitu 2 second nah 2 second 5x belum selesai nah sekarang turunannya second nah turunnya second apa rancangan secantan tangan tangan batin nanti sekan XS ke-1x maaf sekan 5x kali tangan 5x Hai rasanya belum belum ya eh sebentar saya dulu enggak cukup tempatnya Hai nah seperti ini terus dikalikan lagi tadi gini loh ah turunnya pangkat dua jadi ini ya kan tersebut nyasayakan ini sekan tangan sekan kali tangan terus dikali-kali turunannya 5x itu lima ah gitu dibagi bawahnya 6x ini saya sedangkan dulu oke ya saya sedangkan dulu seperti ini terus per 6x nya setelah sini sip ah begitu ya berarti yang ini hasilnya main 50 saya masukin nih nolnya sekan ini berarti satu sekan lima kali X sekan 0 itu satu tiga lagi sekan 0 1 juga ah yang ini ini tuh Hai sesuai teorema nya ya Nah ini tangannya bisa dicoret tinggal 5x per 6x itu 5 per 6 ah gitu 5 per 6 Oke berarti jawabannya adalah min 250 per 6 atau min 125 per 3 ah gitu ada nggak kita ada cakep dah Oke cakep Oke ya ngerti ya sip kurang lebih gitu tetap semangat biar bisa makan-makan jalan-jalan dan lulus ujian ya Oke see you sampai jumpa di kampus impian Oke lanjut kawan lanjut ya kita masih bahas apa ini matematika Oke matematika makin tekun mat makin tekun makin mantap Oke ya kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya insya Allah lanjut siap Oke sobat kayaknya ada integral diketahui nih di soal katanya nih 3x pangkat 5 dikurangi dengan 3 sama dengan integral dari C sampai khadar ini nya permainan variable aja nih GT nah gitu ya DT ah seperti seperti itu integralnya ini hasilnya ini hasilnya ini Oke ya jadi artinya ada disini ada X nih ada X seandainya ini X nya saya ganti dengan C ini ganti C juga nih misalnya gitu ya GT DT pastinya hasilnya nol kenapa karena dari C sampai C berarti artinya kalau saya ganti C juga berarti 3C pangkat 5 main 3 sama dengan nol gitu ya berarti adanya 3C pangkat 5 main 3 sama nol berarti artinya tiga pangkat 3C pangkat 5 sama dengan 3 atau C pangkat 5 sama dengan 1 gitu kan berarti C nya sama dengan 1 gitu ya oke oke berikut analisis berikutnya kalau gini nih ini kan kita tadi punya juga 3x pangkat 5 main 3 sangat integral dari C sampai X gitu kan ya GT DT DT kalau saya turunin ini turunin ya kalau diturunin jadinya apa nih 15x pangkat 4 ini kalau kita turunin berarti ini jadinya apa ya ya tinggal fungsinya aja tetapi karena fungsinya berupa X berarti G GX gitu ya chip sekarang kalau kita minta G G C per 2 padahal C nya itu satu kan gitu ya berarti artinya artinya apa nih G1 per 2 ya enggak tuh berarti ini 15x nya nanti diganti C per 2 C per 2 pangkat 4 C per 2 nya itu setengah berarti 15 setengah setengah berarti 15 x 16 sama dengan G setengah oke oke ada gak kira-kira beralah gitu ya Alhamdulilah oke kita sudah kerjakan soalnya dan insya Allah gak susah ya oke karena susah dan mudah itu sangat relatif ya tergantung kalian mau berjuang atau tidak ya yang belum ngerti rewind lagi yang sudah ngerti lanjut mantap oke Sampai jumpa di puncak kesuksesan Dadah Oke, bro, sis, guys Oke, apa aja deh ya Oke, masih siap? Masih Oke, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini Jadi pasti soal favorit kalian Oke, lanjut Oke, sobat Udah dibaca ya soalnya sobat-sobat ya Oke, sudah dibaca ini ada kubus Terus ada titik apa tadi ya? Titik P di sini Ya Perbandingannya 2 banding 3 Khususnya 5A Saya sebut 5 aja lah biar gampang ya CP banding BG adalah 2 banding 3 Ini 2, sini 3 Aduh, salah ya Gak apa-apa sih, gak ngaruh ya Artinya ke bawah sedikit Tapi gak apa-apa ya Ini hanya ilustrasi aja Nanti ngitungnya mah Kita tetap sesuai dengan angka yang tersedia Oke Yang ini adalah membagi 2 bidang 2 bagian Yaitu Bagian volume yang ini Yang prisma Yang limas Sama volume kubus Kalau volume limas Nah, nanti luas alas sekali Tinggi Luas alasnya itu Sebenarnya gini Volume limas Volume limas Kita akan cari Gimana volume limasnya Volume adalah Sepertiga luas alas Sepertiga luas alas Sekali tinggi Ya Sepertiga luas alas Sepertiga Luas alasnya Berupa apa nih Berupa segitiga Yaitu setengah Kali panjang Kali lebar Ini 5 kan ya 5, kesalahnya juga 5 Setengah Kali 5 Kali 5 Kali tingginya nanti Ini kan luas alasnya Kali tingginya Tingginya mana nih 2 Nah Gitu ya Berarti berapa nih Kalau kita hitung nih 5 x 5 25 x 2 50 Ya kan Bawahnya 6 Berarti 50 per 6 Sip Ini volume 5 Sekarang volume kubus Volume kubus Volume kubus itu gimana Volume kubus itu adalah Rusuk pangkat 3 Yaitu 5 pangkat di 3 Yaitu berarti 1, 2, 5 Gitu ya Nah Sekarang perbandingan Perbandingan Apa nih Dengan Oke Nah yang akan dijawab Volume sisanya Volume sisa Volume sisa itu Maksudnya gini loh Kan tadi sudah dipakai 5 Limas nih Eh ya kan Sisanya itu berapa Karena nanti akan ditanyakan Volume limas Dengan volume sisanya Oke volume sisa Berarti 1, 2, 5 Dikurangi Ini sama aja 2, 5 per 3 nih Kurangin 2, 5 Per 3 Gitu kan ya Berarti sama aja 1, 2, 5 Itu sama aja Berapa nih 375 Per 3 Dikurangi 25 Per 3 Gitu kan ya Berarti sama dengan Berapa ya 3, 50 Per 3 Gitu ya Sip Nah kita akan hitung Perbandingan volume nya Berarti volume limas Dibanding dengan volume sisa Gitu ya Volume limas nya 25 Per 3 Volume sisanya 3, 50 Per 3 Gitu 3 nya kita coret 3 nya coret 3 nya coret Oke 25 sama 3 350 nya kita sederhanakan Dibagi 25 Jadi 1 Dibagi 25 Berapa nih 14 Ya Sip 14 Berarti Sama aja dengan 1 Berbanding 14 Oke Oke 14 Ada gak Ada Cakep dah Oke See you Semangat ya Sobat Berjuang terus Sampai jumpa di Kampus Impian